Oke Pak Usman, tadi yang sudah Pak Usman jabarkan cukup jelas Dan khususnya isu kejahatan cyber ini juga kan marak di Indonesia nih Pak Seperti kebocoran data oleh fintech-fintech ilegal Mungkin itu akan menjadi pembahasan juga ya? Seperti itu ya Pak? Iya, ini akan menjadi pembahasan ya Tetapi yang terutama kita bahas di DEWG adalah pertukaran data Tentu saja pertukaran data ini Jadi ya efeknya ya bisa saja ini kan Kalau nanti ada aturan akan ada upaya-upaya untuk katakanlah menjebol begitu ya Ini harus kita diskusikan karena itu Supaya efek-efek dari kesepakatan yang kita hasilkan nanti Terkait dengan arus data antar negara ini bisa kita kurangi lah Efek negatifnya dalam konteks tadi cyber security itu